Sebanyak 200 ribu bibit pohon mangrove ditanam di Pantai Lampu Satu seluas 50 hektare. Penanaman ini untuk membantu warga mendapat penghasilan tambahan dari menanam pohon mangrove melalui sektor kehutanan. Setiap hari warga mendapat upah sebesar 140 ribu rupiah per orang. Ini tuh menahan pasir, biar pasirnya tidak kelari begitu. Dikasih gaji. Itu dibayar per pohon atau per hari? Yang buahnya dibeli dari kita, yang gajinya per hari 140 ribu. Per orang ya? Iya, per orang. Oh, jadi buahnya dibeli 2 ribu per pohon. Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Cabang Merauke mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan program dari Kementerian Kehutanan dalam rangka menjaga pantai dari ancaman abrasi. Penanaman mangrove yang dilakukan merupakan pemberdayaan masyarakat yang terdampak di tengah pandemi COVID-19. Lampu satu ini kan sudah mengalami begitu banyak degradasi. degradasi itu kita bisa lihat bahwa yang dulunya nelayan boleh mencari ikan tidak terlalu jauh dari pantai, tetapi sekarang kan mencarinya jauh sampai ke tengah lautan sana. Pantai Lampu Satu saat ini kondisinya terancam abrasi parah, yang diharapkan dapat dikurangi dengan kembali menggalakan penanaman mangrove sebagai penjaga dari hempasan ombak. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua